Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Cak Mujib Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Cak Mujib Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Sebelum teman-teman ini menonton lebih lanjut Ingat disini kita akan berbagi tutorial Dan juga sharing tentang pengalaman saya Untuk menanam pohon tin Istilahnya budidaya pohon tin ini Oke kali ini saya akan nge-share Buat teman-teman sekalian yang bagi pemula Istilahnya buat teman-teman yang masih baru Baru tahu pohon tin, baru mengenal pohon tin Wajib teman-teman untuk menonton video ini Karena saya akan merekomendasikan Empat varian pohon tin yang produktif Istilahnya buahnya itu cepat aja Terus juga banyak seperti itu Oke langsung saja guys Kita sudah di google ini ya Kita digambar Banyak sekali dan ini super menawan sekali Buat teman-teman yang belum tahu rasa daripada buah tin ini Ya mohon bersabar Ini ujian Apalagi sebentar lagi bulan puasa ya Berbuka dengan buah tin itu sangat-sangat Wow gitu Dan disini ada salad buah tin Aduh ngilor banget ya teman-teman Dan disini juga ada salad juga ya Ada masakan ya seperti itu Ini juga lumuran buah tin ya teman-teman Kita lihat disini juga dibuat untuk ya Ketika kita makan roti terus dikasih ini Wow super maicing pizza pizza Oke dan ini juga pancake Pancake Apa yang namanya nih teman-teman Cake ya teman-teman Disini ada juga dengan buah tin So super maicing Jadi buah tin ini kayak akan manfaat Dan juga bisa diolah dengan apapun Dan disini ini selainnya dengan buah tin Kita lihat disini Wow enak banget Oke guys Baik kali ini kita akan langsung saja Oke langsung saja guys ya Kita akan membahas tentang Empat pohon tin yang produktif ya Istilahnya yang bagus untuk dibudidaya Ataupun dipiara di rumah Seperti itu guys Ditanam di rumah Oke untuk yang pertama kali adalah Ya ini jenis konadria Konadria Oke kalau ada suara kucing gak apa-apa ya Ini adalah konadria Dimana dia produktif banget ya teman-teman Dan buahnya juga bagus Ijo Dalamnya merah Seperti itu Dan sangat menawan sekali Coba kita lihat disini Wow Super maicing ya Kita lihat disini juga Di sebuah piring disini Dan buahnya sudah dibelah Seperti ini Wow 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 Hmm Ya ini konadria yang Warnanya seperti ini Ada yang kuning ada yang ijo Sebenarnya sih sama saja Cuma tergantung dari fotonya saja Kalau aslinya ya Seperti hampir seperti ini ya Menurut saya seperti itu Kalau di kebun saya itu seperti itu guys Dan untuk rasa buahnya ini Kalau musim kemarau manis Ya saya kasih kisaran nilai 8 lah Untuk tingkat kemanisannya Kalau musim hujan Dia manisnya ya Nggak manis ya guys Maksudnya ya Nggak ada rasanya gitu Karena Kalau musim hujan rata-rata itu Seperti itu ya Hmm Ya sekitar 5 lah Untuk nilai tingkat kemanisannya Seperti itu Oke itu yang pertama Dan kita lihat disini belanjanya Oke Pohon tin Konadria Ini 60 ribuan ya Ini jenis hijau Bisa dikatakan seperti itu Bukan kuning ya Dan Ya harganya lumayan Disini ada 90 ribu 20 ribu 183 115 Dan Ya seperti itu guys Tergantung daripada Market palace nya ya Cidara Tokopedia Bukalapak Shopee Dan lain sebagainya Oke itu yang pertama guys Yang kedua adalah Ya siapa yang nggak kenal dengan ini Masuidau Pin Ya Nah Masuidau Pin ini Sempat saya review juga kemarin ya Jadi pohon saya itu Masih umur sekitar 4 bulan 5 bulan 6 bulan Seperti itu Sudah mateng buahnya Seperti itu guys ya Jadi Intinya itu kan Untuk buah tin itu Umurnya Untuk buah itu Sekitar 3 bulanan lah Untuk mateng Seperti itu Ada yang 2 bulan setengah Seperti itu Dan Masuidau Pin ini Biasanya diproduksi Di Jepang Seperti itu Untuk buah ya Untuk buah yang merah Seperti itu Dan ada juga Di Youtube saya itu Saya upload juga Tentang buah tin Di luar negeri Seperti itu Bisa teman-teman Lihat seperti itu Oke Dan Ya inilah Masuidau Pin Dan Harganya juga Relatif ya Bermacam-macam Orang jualnya Seperti itu Dan ini Dalemnya dari Iya mungkin Oh ya bener Masuidau Pin Dalemnya kopong ya guys Istilahnya Gak padet banget ya Yang paling padet itu adalah LDA Long day out Nah itu Kuning Tapi padet banget itu Gak ada yang ngalahin itu Untuk LDA itu guys Oke Dan Untuk Belanjanya disini Kita lihat disini 65 ribu Cuttingnya Oke Paket cutting stack Oke Dan ukurannya 1 sampai Diameter 1 sampai 1,5 cm Wow Oke 350 Wow So super Maging ya Oke Dan Angka teratas adalah 615 Oke Ini kalau belanja disini 615 Bisa dapat 10 pipit Oke Untuk tingkat kemanisan Daripada Buah Tin Yang jenis Masuidau Pin Ini Saya kasih Sekitar 8,5 cm Sampai 9 cm Untuk musim kemarau Kalau musim hujan Dia agak berkurang Sekitar 7 atau 5 Ya 5 sampai 7 cm Seperti itu Oke Yang selanjutnya Adalah Tewan Golden Vic Ya Seperti ini guys Oke Saya ingin mengedukasi Buat teman-teman sekalian Jangan berharap Kalau baru beli Cangkok seperti ini Ya Terus ditanam Terus umurnya 4 bulan Terus buahnya Segede Apel gini Jangan berharap Seperti itu Karena Karena Biasanya Kalau untuk TGF Jumbo Ini Untuk awal-awal Buahnya itu Tidak terlalu besar Jadi Sedang-sedang saja Bisa dikatakan Medium malahan Tapi kalau sudah Umur pohonnya itu Satu tahun Batangnya besar Terus Untuk Tingkat Kesuburannya itu Bagus Maka dia akan Memproduksi hasil Yang maksimal Kecuali Kalau memang Buahnya mau besar Itu ada pupuk Yang untuk Memperbesar buah Ada namanya Jimmy Hantu Biasa saya jual Seperti itu Jadi buat teman-teman Yang mau Pengen Ataupun Mau order Untuk Jimmy Hantu Bisa langsung Chat ke saya Seperti itu Oke Di 081-226-20600 Seperti itu Oke Yang selanjutnya adalah Oke Kita lihat belanjanya dulu Disini guys Jangan buru-buru Untuk Yang selanjutnya Oke Bibit pohon tin Taiwan golden fix Rp1.5.50 Rp1.75 Rp3.50 Rp1.16 Macam-macam Sekali untuk harganya Tapi biasanya Saya jual itu Lebih murah Daripada ini Jadi langsung saja Nge-chat ke saya Oke Yang pertama Tadi kita Apa ya namanya Itu Konadria Terus Masjidolpin Taiwan golden fix Yang terakhir Yang produktif Adalah Blue Giant Ya Kalau teman-teman Browsing di internet Banyak sekali Orang-orang yang menjual Dengan blue giant ini Terutama saya Banyak stok banget Oke Dan Disini buahnya Seperti ini guys Blue giant itu Hampir sama ya Karena buah merah itu Dan bisa dikatakan Jumbo Seperti itu Dan Ya bakalan Seperti ini Buahnya merah juga Seperti itu Dan ini juga produktif banget Tapi disini Ya macem-macem sih Kadang ada yang Seperti ini guys Bisa dikatakan Ungu-ungu Padahal aslinya merah Tidak ungu Cuman Di foto itu Kadang ngapusi Istilahnya Jepretannya itu Beda-beda Setiap kamera Seperti itu Kadang ada yang Sudah dikasih efek Biar catik Seperti itu Tapi kalau aslinya itu Ya merah guys Jadi merah Ya hampir sama Seperti ini Kalau di kebun saya itu Merahnya ya kayak gini Merah-merah Agak kehitam gitu Tergantung dari Panasnya matahari juga Kalau Dia Di outdoor Tapi kalau di indoor Atau dikasih green house Dia lebih bagus lagi Untuk buahnya Seperti itu Dan kita lihat belanjanya Disini Ya 85.000 35.000 Ya seperti inilah Harga daripada Blue Giant Seperti itu guys Oke dan untuk Tingkat kemanisannya Daripada Blue Giant ini Saya kasih nilai 8 Ya 8 lah 8,5 gitu Dan Ya itu menurut saya Kalau menurut teman-teman Yang sudah Apa namanya Pernah nyoba juga Ya bohon Di komentar Di bawah ya Kasih nilai berapa Untuk Blue Giant ini Oke guys Dan itu saja sih Menurut saya Yang Di part pertama ini Dan Oke Oke guys Itu saja 4 varian yang produktif Ini yang part pertama Nanti kita akan lanjut Ke part kedua Sehingga teman-teman Bisa tahu Oh Saya harus beli ini Saya harus beli varian ini Dan kalau yang sudah punya Alhamdulillah Mohon diperbanyak Aja ya Supaya Apa namanya Bisa berbagi Kepada yang lainnya juga Bisa Dijual juga Seperti itu Kepada tetangga Kepada teman-teman Memperkenalkan pohon tin Atau buah tin Kepada teman-teman sekalian Karena sangat bagus Sekali Kasiatnya Terutama Untuk daun ya Kalau buah kan agak lama Gitu kan Nunggunya Nah daun sendiri itu Bisa mengobati Untuk hipertensi Seperti itu guys Jadi Sesuai dengan apa yang sudah Saya alami Ya Ibu saya Terus istri saya juga Istilahnya seperti itu Dan kita itu Sekeluarga Minumnya Teh daun tin Alhamdulillah Ya Badan fit Dan juga Tidak sering pusing Seperti itu Karena Dia menjaga Kestabilan tubuh kita Terutama Kalau Penderita hipertensi itu Wajib sekali Untuk minum Daripada teh daun tin ini Karena Bisa menurunkan Daripada Hipertensi itu sendiri Ya Cukup Satu hari Sekali Atau Satu hari Dua kali Dan Untuk diet Juga bisa Seperti itu Kalau diet itu Biasanya Dua kali Sehari Jadi pagi Ya kan Setelah sarapan Terus abis itu Sebelum tidur Kita minum juga Dan itu Banyak sekali Yang juga berhasil Seperti itu Oke guys Itu saja Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Like dan share Ya teman-teman Share video-video saya Apabila video-video saya Ini bermanfaat Dan juga Jangan lupa untuk Subscribe channel saya Subscribe guys Karena subscribe itu Gratis Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Untuk bahagia hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih